Maria Fania belakangan memang selalu menjadi perhatian publik. Pasalnya, wanita berusia 30 tahun ini dianggap sering membagikan foto seksi yang dinilai menggoyahkan iman kaum Adam. Pernyataan model seksi ini juga sering menghebohkan publik. Maria Fania sempat mengatakan bahwa dirinya kuat berhubungan intim saat tengah menjadi bintang tamu di salah satu program TV. Lantas, seperti apa sih sosok perempuan satu ini yang disebut sering menggoyahkan iman? Model seksi Maria Fania memang sering menghebohkan publik lewat pernyataan nakal yang sering dia lontarkan di stasiun TV. Kali ini, wanita berusia 30 tahun ini mengatakan bahwa dirinya kuat berhubungan intim. Bahkan sampai tiga kali sehari. Hal tersebut berawal saat Maria Fania menjadi bintang tamu di salah satu program TV. Ketika itu, Maria Fania masuk dalam segmen konsultasi yang dipandu oleh Dr. Boyke. Presenter cantik ini penasaran dan bertanya dengan Dr. Boyke bagaimana mencari pasangan ideal yang salah satunya gemar dan rutin berolah raga. Sedangkan, dalam berhubungan, Dr. Boyke mengatakan berhubungan intim sebaiknya dilakukan selama 3-4 kali dalam seminggu. Lebih lanjut, tiba-tiba Maria Fania mengaku bahwa dirinya bisa melakukan berhubungan intim sebanyak 2-3 kali dalam sehari. Sontak bintang tamu serta host yang dipandu oleh Vincent dan Desta ini terkejut mendengar hal tersebut dan memilih untuk kabur. Selain pernyataannya yang terkadang menghebohkan publik, Maria Fania seringkali membagikan foto seksinya di platform Instagram. Banyak kaum Adam yang kerap kali mengatakan foto seksi Maria Fania menggoyahkan iman. Salah satunya adalah saat presenter cantik ini membagikan fotonya saat sedang berolah raga. Dengan memakai berasport motif corak dengan celana pendek, berbagai respons penggemar langsung memenuhi kolom komentar Maria Fania. Selain itu, foto Maria Fania yang memakai kacamata dengan balutan rop hitam dan baju crop top berwarna putih dinilai sangat menggoda dan mengemaskan. Diketahui sampai saat ini, presenter cantik berusia 30 tahun ini memiliki 3,4 juta pengikut di akun media sosialnya. Terima kasih telah menonton!